Joni G. Pelatih menyatakan proyek BTS 4G Kominfo diadakan atas perintah Presiden Jokowi. Hmm, apa nih maksudnya? Apakah Presiden Jokowi yang bersalah? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, Sobat Tempo berkaitan dengan pernyataan Joni, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa korupsi tidak akan terjadi apabila Menteri Disiplin menggunakan anggaran. Hasto menerangkan Joni Pelatih sebagai Menkominfo bertanggung jawab terhadap proyek BTS karena memiliki kontrol penuh terhadap anggaran. Ketika anggaran sudah jebol di level kementerian, maka tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan bakal terjadi. Sobat Tempo dalam nota keberatan Joni G. Pelatih disebutkan bahwa proyek BTS Kominfo diadakan atas perintah Presiden Jokowi, bukan keinginan Joni pribadi. Bagaimana nih menurut kamu Sobat Tempo? Bagikan pendapat kamu di dalam kolom komentar.